Bismillahirrahmanirrahim Lelah berdiri bergadang saja Berdiri Gak ada nilainya Maka dari itu dicontohkan Cara mengerjakannya supaya Maksimal kita memaksimalkan ini semua Sekarang bagaimana Cara saya mengerjakan, baik saya kerjakan Kiamnya sebelum tidur langsung Atau di malam harinya Maka mari kita lihat Nabi mencontohkan Dengan dua sifat ini, satu iman Kedua ehtisab Sebentar, sebelum saya teruskan, bisa dipahami Penjelasan saya Kita teruskan Saya coba hapuskan dulu yang ini Ini saya tahan Untuk menerangkan turunan yang ini Alhamdulillah Saya, kalau anda bersin saya suka ingat Sahabat saya yang tidak berjumpa Tapi kita insya Allah punya ikatan yang kuat Namanya Ahmad Muzzambil Perangnya salih Masya Allah Wajahnya memancarkan kalisma yang baik dan ahli Quran Dan kami mengasuh pesantin dulu Dengan nama yang sama Sama-sama al-hikmah Sama-sama dilebak bulus Saya mengasuh al-hikmah Untuk hafalan Quran Mahasiswa yang kuliah sekitaran Jakarta Ada Lipia Ada Iiki juga Ada yang PT Iiki Ada UIN Kita kumpulkan daripada Beraktifitas yang macam-macam Dan mereka menghafal Quran Kita fasilitasi dengan gratis Beliau Ahmad Muzzambil Ustaz Ahmad Muzzambil Itu yang tahsinnya Tahsin Tahsin Masya Allah Saking sayangnya Allah kepada beliau Masya Allah Beda kami cuma 7 tahun usianya Beliau dari saya 7 tahun lebih Saya waktu itu 32 Beliau 39 Saking sayangnya Allah kepada beliau Di hari Kamis Tidak mendapatkan Ramadan pada saat itu Padahal sudah dekat ke Ramadan Dipanggil pulang Ya ayat Tuhan nafsul mazma'inna Ahmad Muzzambil kamu pulang Pahala kamu sudah banyak Orang tahsin kamu dapat pahalanya Murid kamu sudah banyak Ada hidayat masih banyak dosanya Perlu banyak amalan Perlu banyak istighfar Kamu sudah pulang Sesuai dengan ajalnya Cara pulang itu sederhana Pak Indah gampang Cuma bersin 2 kali Hasih hasih Selesai Ringan gitu Ya Ahmad Muzzambil Ahli Quran Ahli tahsin Pahala banyak Dia pulang Hasin Hasin 2 kali Meninggal Tadi saya lihat banyak yang bersin berkali-kali Belum meninggal juga Mungkin kita perlu Ramadhan Itu maksudnya Untuk menambah dan menyusul Saudara kita yang telah kembali kepada Allah Siapa lagi yang mau bersin? Gangan khawatir keluarkan aja Karena saya pernah ceramah di Jakarta Begitu saya terangkan yang ini Mau bersin ditahan-tahan begini Tenang ya Tenang Bismillah Kebalikan ke sini Satu Hadis riwayat muslim Nomor hadis 749 Sebelum sampai ke sini Ini saya bahas yang ini dulu Yang iman dulu Iman Alhamdulillah Sekali Dilakukan karena Allah Bukan karena yang lain Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran Disandingkan langsung dengan Allah Yang dengan sifat ghaibnya Al-lazina yu'minuna bil ghaib Yu'minun bil ghaib Imannya dilakukan karena Allah yang ghaib Ghaib itu belum tampak dalam pandangan kita Dan kita yakini Keesaan, ketunggalan Dan seluruh Kekuatan-kekuatannya kepada kita semuanya Fokus baik-baik di sini Ketika menyebutkan kalimat iman Maka tujuan utamanya kepada Allah Kalau anda ingin mendapatkan ampunan di malam Ramadhan Dalam saat anda menunaikan sholatnya Maka syarat yang pertama Sholat anda harus ditunaikan Karena Allah bukan karena yang lain Jangan dulu perdebatkan berapa jumlah rakaatnya Pertanyaannya adalah Berapapun rakaat Berapa yang anda niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai terjadi saya kesini Ah, karena disitu enak keadaannya Saya kesini Karena teman saya pun kesitu Saya disini Karena imamnya lebih memberikan ketebalan kepada saya Macam-macam dan sebagainya Ingat teman-teman Anda boleh untuk memberikan gambaran-gambaran semangat Karena imam bagus bacaan Karena menyentuh kepada jiwa Tapi yang harus anda tanamkan pada diri anda sendiri Siapapun imamnya Memberikan sentuhan Ataupun kepada jiwa saya Tetap saya kerjakan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Begitu anda datang Imamnya beda Anda gak akan peduli Yang penting Allah rida dengan sholat saya malam ini Paham ya? Maka hati-hati betul Begitu nanti Teman-teman Mempraktekkan Masa tarawehnya Di mana taraweh? Saya ikut sifulan aja lah Bukan Bukan karena ikut sifulan Karena Allah perintahkan anda Untuk memilih yang terbaik karenanya Paham? Satu Sudah Masuk ke dihidupan dulu Lalu saya teruskan ihtisab Teknisnya bagaimana? Teknisnya Salatul layni Mathna Mathna Hadis Muslim Warhadis 749 Kalau anda tunaikan salat malam Salatul layni Malam dibagi dua Bisa tahajud Bisa qiyamun layl Mau anda tidur dulu Mau tidak tidur dulu Kata nabi Cara pertama Mathna Mathna Paling minimal tunaikan Dua Setelah itu dua Setelah itu dua Fa'idha khasyia hadakumul fajra Sampai dua 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 Kalau anda khawatir Dekat menuju fajar Sebentar lagi fajar tiba Falyuti rak'atan wahidah Maka segera tutup dengan witir Satu rak'at Satu rak'at Dua 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 Mau fajar nih Tutup satu rak'at Baik Kebayang gak teman-teman Ada orang salat dari Bahada Isya Sampai menjelang fajar Berapa rak'at dia kerjakan Banyak ya? Atau yang kedua Bayangannya diturunkan sedikit Ada orang kemudian Tidur terlebih dahulu Bangunnya jam 3 Sampai menjelang fajar Berapa rak'at dia tunaikan Baik Hadith ini Hadith pertama Memberikan gambaran kepada kita Bahwa solat-solat yang dikerjakan pada malam itu Baik tahajud Ataupun qiyamul leil Pada dasarnya Tidak diberikan batas Oleh Nabi S.A.W Yang paling tepat Kata Nabi Silahkan kamu tunaikan Paling minimal dua Setelah itu tambah dua lagi Tambah dua lagi Tapi kalau kamu duga Fajar akan segera tiba Tutup segera dengan witir Satu rak'at Jelas? Maka rumus yang pertama Nabi tidak memberikan batas Dari rak'atnya Tapi diberikan minimal Pengerjaannya dua rak'at Dengan witir berapa? Satu rak'at Kita bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah Kalau anda tidak memberikan contoh batasan Kami khawatir Nanti orang akan beda-beda Yang satu Masjid mana? Masjid Al-Murabi aja deh Daripada Darul Ihsan Kenapa? Al-Murabi cuma dua rak'at Bitir satu misalnya kan Tapi tahu gak kamu? Rak'at pertama Al-Baqarah sampai selesai Rak'at kedua Al-Imran sampai tuntas Pilih mana? Apakah Al-Murabi Atau Darul Ihsan? Kalau Darul Ihsan bagaimana? Juz Amma Masya Allah Yaudah Saya Juz Amma aja Kan? Tapi Juz Ammanya Rak'at pertama Al-Naba Rak'at keduanya Misalnya turun-turun-turun Karena tidak ada standar disini Nanti orang bisa begini Bisa begitu Maka Nabi Mempraktekan kesehariannya Solat-solat malamnya Bahkan di Ramadhan Atau di luar Ramadhan Dengan merujuk keterangan Pada Sayyida Aisyah Radiyallahu ta'ada anha Hadis Al-Bukhari Nomor hadis 2008 Sampai 2010 Datang tiga orang Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud Khudhaifa al-Yamani Ubayn bin Ka'am Radiyallahu ta'ala Anhum jami'an Sa'aduh Sayyidata Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha An Salatin Nabi Sallallahu ta'ala Fi Lail Maka mereka bertanya Tentang solat malamnya Nabi Sallallahu ta'ala Kayfakanat Solat Rasulullah Sallallahu ta'ala Fakalat Maka dijawab oleh Sayyida Aisyah Lihat Makanayazidu Fi Ramadhan Wala fi ghayri Sepanjang tinggal di tempat saya Demikian cara menerjemahkannya Saya saksikan beliau solat Di Ramadhan Ataupun di luar Ramadhan Beliau tidak pernah menambah A'la ihda'a syurata raka'atan Lebih dari sebelas raka'at Di kesaksian Sayyida Aisyah Saat Nabi berada di rumah beliau Baik di bulan Ramadhan Ataupun di luar Ramadhan Solat malamnya Berapa raka'at? Sebelas raka'at Sebelas ini Yusalli ar-ru'an Beliau solat empat raka'at dulu Perhatikan beda hadis Dengan yang pertama tadi Summa yusalli ar-ru'an Pakai summa Pakai summa Kemudian solat empat lagi Summa yusalli thalatan Pakai summa lagi Kemudian solat tiga raka'at Empat tambah empat Tambah tiga Berapa? Sebelas Lihat pakai summa di sini Baik Pertama Saksian kedua Hadis riwayat Ibnu Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumah Di Abu Daw Nomor hadis 1369 Beliau melihat Pada saat beliau Menginap Di rumah bibinya Sayyida Maimunah Radiyallahu ta'ala Anha Saat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memiliki waktu Untuk bisa Hagir mendampingi Sayyida Maimunah Beliau membagi Ya dari malam sekian Hari sekian Di rumah Sayyida Aisyah Malam sekian hari sekian Di rumah Sayyida Maimunah Di rumah Sayyida Zainab Dan seterusnya Radiyallahu ta'ala Anhunna jami'an Ketika Waktunya Tiba di rumah Sayyida Maimunah Ibnu Abbas Menginap di situ Untuk melihat Kebiasaan Nabi Bagaimana malam harinya Ternyata kata beliau Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terbiasa bangun Di malam hari Kadang tengah malam Lebih sedikit Atau kurang sedikit Kalau di kita Kurang lebih disesuaikan Setengah dua Atau sekitar jam dua Kemudian ketika bangun itu Fajalasa Beliau duduk dulu Kemudian Dengan tangannya Beliau menghapus Kemudian bekas-bekas Ngantuknya Kemudian Membaca Sebelas ayat terakhir Surah Ali Imran Dari 190 Sampai dengan ayat ke-200 Kemudian di Al-Bukhari Nomor hadis 181 Riwayat Abu Dhar al-Ghifari Dilengkapi lagi Nabi membaca doa Bangun tidur Kemudian pergi ke tempat tertutup Semacam kamar mandi Bagi kita Kemudian beliau berwudhu Kemudian apa yang terjadi Lalu beliau datang Kemusolatnya tempat solatnya Dan siap menunaikan solat malam Aku berdiri di belakangnya Sampai Nabi menarik Aku sehingga sejajar dengannya Ini dalil menunjukkan Boleh Kalau solat berdua Anda jadi imam Teman Anda jadi makmum Berdiri secara sejajar Anda imam Dia makmum Sejajar posisinya Anda kiri Dia kanan Atau kalau menggunakan Yang masyur Yang standar yang lain Anda maju sedikit Kemudian makmum Di belakangnya sedikit Paham? Belum solat saya hadisnya Kemudian Saya merasakan Solat bersama Nabi Nabi solat Kemudian dimulai Dengan dua rakaat Yang ringan Khafifatain Rakaataini khafifatain Khafifatain itu Solat pembuka Kalau kita warming up Untuk menghadirkan Untuk menghadirkan kehusuan Sebelum solat Masuk pada intinya Rakaatnya Dua rakaat Saya simpan disini Pembuka Bacaannya gak panjang Jadi begitu solat Langsung baca Al-Fatihah Takbir Allahu Akbar Al-Fatihah Tanpa bacaan Surat yang lain Setelah itu Raku'atidal Sujud Duduk diantara dua sujud Raku'at sujud Bangun lagi Dua rakaat selesai Setelah itu Beliau menunaikan Solat yang Dua rakaat Dua rakaat Dua rakaat Baik-baik Setelah itu Beliau tunaikan Tambah lagi Dua rakaat Setelah itu Beliau tutup Dengan menunaikan Satu rakaat Satu Dua Tiga Empat Lima Dua 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 Sepuluh Tambah satu Berapa Sebelas Dibuka dengan Pembuka yang ringan Selat intinya Sebelas rakaat Jadi di rumah Sayyidah Mahimunah Sebelas rakaat Di rumah Sayyidah Aisyah Kemudian Sebelas rakaat Ini empat Ini kemudian Dua Dua Ujungnya Satu Paham Sama sini Baik Jadi kalau Anda Misalnya ingin mengambil Standar Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengacu pada jumlah Rakaatnya Anda silahkan Boleh tunaikan Sebelas rakaat Paham Mau pilih mana saja Silahkan Yang Anda simpulkan Tuh Yang benar Itu yang Sebelas rakaat Versinya 443 Karena hadisnya Kata Aisyah Saya tidak pernah Melihat Nabi Di Ramadhan Di luar Ramadhan Kecuali Sebelas Rumusnya 443 Jawab Itu kan di rumah Sayyidah Aisyah Sedangkan Nabi Di rumah Sayyidah Maimunah Kadang di rumah Saudah Binti Zam'ah Kadang di rumah Sayyidah Zenab Dan seterusnya Di rumah ini Beda dengan yang ini Karena kondisi Istri Nabi Satu dengan yang lainnya Itu beda Beda usia Beda kekuatan berdiri Beda keadaannya Makanya Nabi Memberikan fleksibilitas Supaya istrinya Nyaman mengikutinya Itu poinnya Dan ini bisa Anda Terapkan pada istri Anda Jangan dipaksakan Ayo mah Yang kuat Yang kuat Sunnah Nabi Sebelas rakaat Lihat tuh Lihat Tidak Istri Anda Persoalan di kakinya Cukup mungkin Dua dulu Satu tutup Dia istirahat Anda teruskan Boleh Jangan dipaksakan Surga mah Surga Surga Allah 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 Terima kasih.